Intro Kan, baru-baru terpuk tangan Itu barusan kita terpuk tangan buat tim nasional Indonesia Iya Meskipun gagal lolos ke bawah Gapapa, tapi Gua sebagai Penikmat Bukan penikmat, gua sebagai warga Indonesia Gua sangat apresiasi apa yang udah mereka capai di Piala Asia Karena jujur itu melebihi ekspektasi gua Iya, kalo dilihat dari cara permainan Apalagi kita pake permainan muda Progress permainan seperti itu sih gua salut banget sih Gua stay-stay 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 Nah Ini bukan fenomena baru di Indonesia Cuman Yang paling terbaru adalah Yang ini cukup masif juga Pemberitaannya dimana-mana Makanya Kita udah datengin Narasumber Bintang tamu yang Sangat amat kredibel Dia ada di tim ini sekarang Ya gua rasa Semua masyarakat Indonesia Udah tau siapa ini Pemain yang Pemain senior juga ya Pemain senior Di dalam lapangan Bakat dan pengalamannya Udah tidak perlu diragukan lagi Tapi di luar lapangan Sayangnya Dia harus dihadapi dengan Masalah yang serumit ini Jadi langsung aja kita panggil Mas Gunawan Dwi Jahil Mas Gun Mas Gun Siap Apa kabar? Mari Mas Mas Gunawan Siap Pertama-tama terima kasih banyak Udah dateng kesini Di tengah segala Kekacauan Yang lagi berputar Di kehidupan profesional Mas Gunawan Mas Saya mau nanya gimana Maksudnya Ini kan emang bukan fenomena baru ya Penugakan gaji itu di Indonesia Hampir setiap tahun pasti Terjadi Jadi ketika kemarin Kejadian kayak gini Di klub Mas Gunawan yang sekarang Kagetnya? Ya Pasti kaget Karena sebelumnya itu Sebelum saya datang itu Tim ini Sempet Tidak ada masalah tentang pembayaran Cuman setelah masuk Saya pun Pertama datang DP itu juga Langsung dibayar gitu Tapi setelah itu Ada masalah tentang Pembayaran yang Gajinya Dan Akhirnya nanya-nanya dong Sama Yang pemain sebelumnya gitu Tahunya sempet Tim Kalteng ini Waktu pas Diatur Tiga kali di Persipura Di Jaipura Lawan Persewar Sama Persipura Sama Biak Itu taunya yang dibayar duluan Itu pemain yang ada Yang tour Berangkat aja Yang ikut Yang ikut Yang belum Apa namanya Yang tidak ikut Itu belum dibayar Dan itu kan mungkin Sebagai pemain Tim profesional kan Enggak yang seperti itu Kalaupun Emang dibayar Harusnya semua Sama-sama gitu Enggak ada dibagi-bagi gitu Dan pelatih pun juga belum dibayar gitu Karena kan Pelatih juga punya tanggung jawab Ngelatih dan bertanding gitu Tapi Mau gak mau kan Pemain ada yang udah dibayar Dan Kita udah konsultasi Waktu itu konsultasi Sama Asosiasi pemain Bahwa Kalau yang dibayar Ya Harus tetep main Tapi kan itu gak bener gitu loh Makanya pertandingan berikutnya Harus diobrolin lagi Sama manajemen Dan gak bisa yang seperti ini Gua jujur Terus-terus kaget sih Karena kan Kita tahu Kalteng di awal-awal kan Kita lihat Kalau dilihat dari materi pemain Juga kan Mayoritas Bukas Liga 1 semua Pengalaman semua Jorjoran gitu Terus Berkaca dari Waktu mereka promosi juga kan Di tahun 2018 2019 Pas tahun politik tuh Mereka jorjoran Dan gak ada masalah gaji Ternyata sekarang Masalah ini Muncul lagi Di Kalteng gitu loh Itu Terus sekarang sih gue Agak sedikit shock Tapi Sebelum Mas Gun masuk itu Mas Gunanya masuk putaran kedua Ya Putaran pertama tuh gak ada masalah sama saya Ya kabarnya sih gak ada masalah Cuman yang terakhir yang itu aja Pembayarannya beda itu Yang Pemain yang tur Sama Itu dibedain Sama apa Mungkin banyak orang yang gak tahu Taunya tuh Kalteng itu masih ada tunggakan di musim yang sebelumnya Musim kemarin Oh bahkan dari musim kemarin Masih ada Masih ada Mungkin Kalteng ini Beruntung Maksudnya pemain-main Kalteng ini Beruntung punya Mas Gun Karena Ada yang Menyuarakan Yang gak Takut Dibungkam mungkin sama pihak klub Atau sama Hukum Bahkan kemarin kan sampai Klub juga udah bawa ke Rana hukum gitu Mas Gun menanggapinya gimana? Sebenernya sih karena Kita kan menuntut hak kita Menuntut hak kita Bukan Kita belum kerja Tapi kita minta uang Itu yang salah Tapi kita udah kerja Kita udah bermain Tapi Hak kita belum terpenuhi Jadi ya kita harus Menanyakan tentang itu gitu Karena kan gak bisa yang Maksudnya Kerja terus Kerja terus disuruh terus Tapi ngikutin Tapi kewajiban kita sebagai pemain Udah jalanin Tapi kewajiban manajemen Seperti apa kan Belum gitu Dan Itu harus diperhatikan juga dong Jadi kayak Menjalani kewajiban Tanpa ada hak yang dibayarkan gitu ya Kalau dari Maksudnya Dari Situasi tim saat ini Hubungan antara Manajemen Dengan pemain? Kalau sama Manajemen sama pemain Pasti agak jauh ya Karena kan Kita menuntut hak kita Dan manajemen Merasa dirugikan Ya pasti Kurang bagus lah gitu Tapi Hubungan kita semua pemain Baik-baik aja Dan Kita juga masih Komunikasi semua Di Lewat Group juga Dan kita juga Baik-baik aja sih Gak ada masalah Tapi posisi pemain sendiri semua udah Bubar ya? Udah di rumah masing-masing? Ya itu Bubar itu Ke rumah masing-masing kan Sekarang di Dikabarkan di media itu Pemain Kabur Dari mesh Dan itu gak bener Jadi Kita itu ada arahan dari manajemen Bahwa Kalaupun emang gak bermain Gak bermain Berangkat ke Cilacap Lebih baik pemain meninggalkan mesh semua gitu Takut Ada apa-apa nanti Di sini Seperti itu Akhirnya terus Kita pulang semua gitu Itu pun pulang juga kita Tiket masing-masing Gak ada yang dibeli Insya Dan terus ada kabarnya Kalau bahwa Manajemen Udah Membelikan tiket Berangkat ke Cilacap Tapi kan biasanya Kalau misal mau berangkat itu Di grup ada kiriman Tiket buat Ini tiket buat pemain besok Dan itu sampai sekarang tuh gak ada gitu Jadi emang belum ada Bukti bahwa Pembelian tiket itu gitu Ini gaji mulai ditunggak itu dari bulan Desember Berarti dari Desember Pemain-main tuh udah Mengkomunikasikan ke manajemen Tapi sampai saat ini Ya Belum ada sih Belum Karena kan Setelah habis kita meminta Yang pertandingan terakhir Lawan Sulut itu Di sana tanggal 10 Itu Kita udah Minta Cuman akhirnya kan libur panjang tuh Setelah libur panjang Akhirnya kita harus kumpul lagi kan Ya kalau emang kita mau kumpul Ya kita harus dibayar hak kita gitu Tapi Akhirnya terus Di bulan Januari tanggal 2 Itu dibayarkan gaji Tapi cuma hanya beberapa pemain doang Yang tadi Yang sekiranya ya Seperti itu lagi Jadi ada yang pemain yang belum Terus Tapi kan pembayaran di Januari itu Pembayaran yang Di kontrak saya itu Bulan November jatuhnya Berarti Desember tetap belum dibayar dong Gitu Nah terus saya bilang Terus yang satu bulan gimana Oh ya nanti Habis main aja Seperti itu kan Makanya terus kita Ya udah jalanin aja Ya udah Karena nanti masuk tanggal 7 Januari Udah masuk Bulan Januari terus pembayaran lagi Gitu loh Akhirnya terus Kita ada komunikasi Udah Udah bertemu Apa Kita ada Kalah Gak bisa Maksudnya Cuma hanya 16 pemain yang dibayar Yang sasanya belum Atau 18 Padahal kita jumlah pemain kan Lebih dari 20 Dan itu kan gak fair buat itu Akhirnya terus Ya kita ada komunikasi sama pemain semua Pengen Bertemu sama CEO Seperti apa Akhirnya kita bikin Ada yang tanda tangan semua itu Di bawah itu Bahwa Kita 1 poin 1 itu Pengen bertemu sama CEO Kita mau ngobrol bareng Maunya seperti apa Tim ini mau dibawa kemana gitu loh Nah terus Yang kedua Kita gak mau bermain Lawan Persipura Pekan keempat Kalau belum dibayarkan Ya Akhirnya Di tanggal 18 Gue inget itu 18 Ada kepertemuan itu Dia bilang Oke Nanti kan tanggal 18 19 20 21 Masih ada waktu 3 hari lah Buat bertemu itu Tau-tau Manajemen baru ngabarin Tanggal 22 Pas pertandingan Itu mepet banget itu Jadi kita gak ada bersiapan Buat pertandingan Jam setengah 2 Kalau masalah itu Dikabarin bahwa Minta tolong Kalau manajemen Harus main Main itu sore itu ya Sore jam 3 Terus dia bilang Minta main dong Biar gak kena denda Atau Masalah nanti Kena kondis Tim Oke Kalau kita mau main silahkan Tapi Saya udah komunikasi Sama APPI Bang ini Kita jadinya Bermain Terus saya minta surat Yang harus ditatangkan manajemen Bahwa Lebih nguatin Karena kan sebelumnya Udah ada teguran Dari APPI Udah masuk sih Terus Gimana gitu Oh ya udah saya bikinin Jadi kita berangkat Sambil nunggu surat Saya bilang Bang nanti kirim suratnya Sama pemain yang gak masukin line up Nanti di print Bawa ke stadion Katanya manajemen nanti bisa Mau tanda tangan gitu Kita jalan Stadion Cepet-cepet Nyampe Cepet-cepet ganti baju Pemanasan sebentar Langsung Bermain Udah Kita Pemain tuh melihat Di atas tuh ada Manajemen Ada disitu Terus Setelah pertandingan Kita mau minta surat itu Tanda tangan Hilang Hilang Terus ditelepon bilang Ya saya gak mau tanda tangan Kan yang tanggung jawab CEO katanya Nah tapi kan Di tandangan kontra kan Manager Potempatnya kan Mau gak mau yang tanda tangan Harus manager dong Yang bertanggung jawab gitu Kita nyarinya itu Gak bisa misal Gue yang tanda tangan Abang yang bayar Abang yang harus yang tanda tangan Itu gak bisa Dikontrak kan Gue yang tanda tangan Jadi gak bisa yang seperti itu Makanya Kita minta itu Padahal sebelum pertandingan Dia udah oke ke tanda tangan Ya nanti Nanti ketemu pas di lapangan Yang penting pertanding dulu gitu Oke Ada kata-kata yang penting pertanding dulu Ya otomatis kan Kita Yaudah lah sayang Kalau kita main di kandang Masa gak main gitu Ya tapi kan kita Masa ya terus Habis itu di janjiin lagi Janjiin lagi Kan mungkin ya Mungkin Perasaan pemain itu tuh Beda-beda bang Jadi Perasaan pemain misal Ada yang dibayar mungkin Yang belum satu bulan Perasaannya beda sama yang dua bulan Karena kan Gak semua sama Itu loh Yang membedakan pemain-pemain Jadi gimana Apa namanya Apa namanya Kondisi itu gak bisa di Misal gue Perasaan gue Sama misal Sama pemain lain Pasti ada yang beda gitu Sama pelatih pasti beda lah gitu Kalau tadi di Surat Alindum yang Dulu ditandangani sama semua pemain Poin pertama itu kan ketemu CEO Iya Sampai sekarang udah dikabulin? Belum Alasannya apa? Alasannya sibuk Belum Bisa Nanti kalau pas disini Palangkaraya Nanti Bisa lah gitu ketemu Tapi Kita ngeliat di media sosial Lagi di Palangkaraya Ya tetep aja gak bisa ketemu Tapi dihubungin itu bisa mas? Dihubungin CEO nya? Iya Ya kita Dikasih nomornya Cuman gak ada angkat Maksudnya dari dia juga gak ada respon gitu ya? Iya gak Ya dari dia waktu pas di depan anak-anak sih Gak ada respon Cuman kan gak tau Berarti sampe sekarang bener-bener masih digantung semuanya nih? Gantung Gak ada kabar gak ada Gak ada sih Perjanjian Nanti gue bayar tanggal segini pun gak ada Gak ada Oh dia Ada janji lagi yang terakhir itu Katanya mau tanggal 1 Kalau tanggal 1 1 Februari Februari ya Februari besok berarti Iya Dia bilang nanti dibayar Dia bilang gitu Cuman kan Dijanjiin lagi dong Harus main lagi lawan cilacap dong kita Iya Nah itu masa ya seperti itu terus gitu Ntar Kalau misal setelah habis cilacap Kita harus Oh iya setelah habis Tegal lagi Ya masa ya gitu terus gitu loh Iya Kan Gak bisa yang seperti itu terus gitu loh Kemarin Terakhir lawan Cilacap Yang Apa mau Apa Akhirnya memutuskan untuk WO itu lawan cilacap Ya cilacap Itu Bisa muncul keputusan WO itu gimana Karena kita gak berangkat semua Semuanya di rumah masing-masing Udah Masih di palangkai Awalnya masih di palangkai semua Apa yang masih latihan mas Kalau latihan kita Kewajiban pemain kan kita dikontrak Latihan harus tetap latihan Jadi ya latihan ya tetap kita latihan gitu Karena kita pulang Karena memang ada Sebelum kita pulang itu Sorenya kalau gak salah Sorenya itu kita masih ada latihan Jadi kita latihan dulu gitu Jadi Ada arahan buat kita lebih baik pulang Ya Kita baru pulang Berarti kan yang penting gak ada Itu Kalau gak ada ya sebenernya kita disana aja latihan Main gak main ya tetap kita harus latihan Karena kewajiban pemain kan dikontrak kan Ngikutin latihan Kalau bertanding ya Itu kan Tergantung nantinya pelatih Iya atau enggaknya gitu Kalau dari pelatih sendiri gimana mas Karena kalau misalnya Di sepak bola itu kan pelatih Pasti harus selalu Menuntun anak-anaknya Untuk Ya Di jalan yang benar gitu Maksudnya ayo latihan Ayo kita main udah nanti Yang di luar-luar itu biarin aja Yang penting kita fokus di lapangan Nah tapi disini kan Situasinya Pelatih pun Haknya gak dibayarkan Iya Jadi pelatih nih sekarang kondisinya gimana Ya pelatih cuman bilang Dia pasrah Dia bilang semua Tergantung pemain aja gitu ya Pasrah ini pemain Jadi gak ada Ya kita ya pemain ya Semua ya Kita maunya Hak kita dibayar gitu Kalau hak kita dibayar ya Mau kayak gimana pun ya Tetep apa namanya Fight pastinya gitu Iya Terus ada berita tentang CEO marah Karena Dia gak dibayar itu karena CEO marah Karena pemain itu setengah hati Dia bilang Loh Kalau emang dibilang setengah hati Waktu itu Basna Sampai bocor Si Rifaldi Sampai bocor Kepalanya Apakah kurang setengah hati Setengah hati yang seperti itu Dia masuk-masuk dan Dia cedera loh Bahkan Kalaupun emang beneran setengah hati Masih bagus ada setengah itu Iya Orang haknya gak dibayarin Makanya sampai kemarin terakhir yang lawan Persipura yang dikandang itu Saya bilang Kita udah terlanjur main Kalau kita cuma main-main doang Dan kita hanya Oke kita persiapan gak ada Maksudnya istirahat kurang atau apa Cuman Kita udah di lapangan Jangan ada yang main-main Ya kita main tetep fight Dan Ini buat kita gitu Bukan buat Kita gak usah mikir manajemen Kita bermain buat kita Jadi ya kita gak tahu Kita kalau pas lagi main Main bagus Tim itu nanti Tim lawannya Ngelihat Dan dia bertahan Ya siapa tahu Rejeki kamu di tim lain Saya bilang gitu kan Dan Oke dan kita tetep-tetep fight Di hari itu pertandingan Mas Gun Kalau dari Pihak manajemen kan tadi Langkah Sekarang yang lagi mereka ambil adalah Melaporkan 23 pemain yang Ikut tanda tangan Di surat yang tadi Mas Gun sebutkan Kalau dari pemain sendiri Langkah selanjutnya apa ya Model B Sekarang kita pasrahin ke Appi ya Karena ada lawyernya juga Kita udah konsultasi semuanya Dan Semua Dia yang urus nantinya gitu Karena kan Kita di sepak bola kan ada Yang Naungin lah gitu Seasi pemain Kayak balik lagi ke Poin kita di awal tadi Ini bukan Kejadian yang baru terjadi Sekali ini Di sepak bola Indonesia Kira-kira Kenapa Mas Gun bisa kayak Tiap tahun tuh ada kayak gini Apakah karena peraturan Tentang finansialnya Yang kurang ketat Atau Tim yang terlalu gampang Ambil alih orang Dimain ayo-ayo aja Ya mungkin Sepak bola Sepak bola ya Seluruh sepak bola kan Pasti gak jauh dari politiknya Ya Kita gak tau mungkin ada kepentingan Atau apa Seperti apa Kalau udah Tercapai kepentingan itu Mungkin ya Udah lepas gitu Jadi ya Kita gak bisa Apa namanya Munafik lah Yang seperti itu Dan pasti adalah seperti itu Ya Tapi Kan Sekarang ini kan Mungkin Jarang ya Maksudnya sedikit lah Tim-tim yang seperti itu Ya Dan sekarang juga udah Saya melihat Di tim-tim sepak bola Indonesia ini Keseluruhan juga udah Baik-baik aja Dan Lancar-lancar aja Cuman tim-tim tertentu aja Ya Seperti itu Tapi selama Mas Gun Apa Berkarir di suap bola Kejadian Seperti ini Baru di Tim ini Sebelumnya Ya kalau masalah Masalah yang sepertinya Baru ini ya Ya Kalau lu sendiri pernah? Maksudnya udah beberapa tahun lah Main di Liga Ya Alhamdulillah sih Selalu dapet timnya Alhamdulillah yang Gak pernah Aman lah ya Ya pokoknya yang lancar lah Aman Gak pernah telat gitu Lantas hari-hari Berarti dia milih-milih Enggak Mungkin gak pernah dikitin disitu Mas Gunungan Mas Gunungan Mas Gunungan Yang kayaknya Sekaranya gak lengkap Kalau Ehm Kita ngeliat Animo terhadap sepak bola Di Indonesia yang gede banget Masyarakat Indonesia selalu berharap Yang terbaik buat tim nasi Indonesia Buat sepak bola di Indonesia Mereka mau tim nasi Indonesia Berprestasi Tim nasi Indonesia juara Tim nasi Indonesia masuk Piala dunia masuk Ini masuk Itu Selama masih ada kejadian kayak gini Menurut Mas Gun Pantes gak mereka menuntut hal-hal tersebut? Sebenarnya sih, dengan misal sempat saya dengar apa namanya, kata-kata yang sekarang sepak bola Indonesia udah ada prestasi lah maksudnya lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya tapi dengan adanya yang seperti ini kan pasti tercoreng juga nama Indonesia pasti tercoreng dan semoga sih ke depannya lancar semua dan aman semua jadi itu kan buat mental pemain juga ya, kalau misal ada masalah-masalah yang seperti itu kan pasti buat dia bermain juga pasti ada pikiran atau gimana mau dia mau main lepas dan bisa memperlihatkan kemampuan dia semua, kalau ada masalah yang seperti itu dengan adanya nantinya kalau misal semua lancar dan gak ada masalah di tim, insya Allah juga sepak bola Indonesia juga lebih berprestasi lagi nanti kayak kemarin kita ada kedatangan Bung Tio Negroho disini dia bilang dia kalau mau tim nasi yang bagus kita harus punya liga yang bagus dan dia menurut gue kalau misalnya mau liga yang bagus itu harus dari klub-klubnya juga menjunjung tinggi maksudnya membayar semua hak ikut aturan terus gak ada kayak gini kalau dari Mas Gun sendiri harapan kedepannya untuk sepak bola Indonesia harapannya semua mungkin sekarang di sepak bola Indonesia itu banyak tim yang mungkin beberapa tim yang sekarang itu yang punya tempat latihan sendiri yang seperti itu kan mungkin harus butuh ya karena kalau dengan yang seperti itu fasilitas itu ada semua mungkin kita gak berpikir tentang oh latihan nanti hari ini latihan dimana ya gitu ntar kadang banyak yang seperti itu kadang tiba-tiba gak dapat lapangan akhirnya terus kita di tempat futsal itu pernah gitu yang seperti itu dan itu kan pasti pemain juga gak nyaman kan gimana kita mau fokus mau latihan fokus kalau tiba-tiba jadwal latihan belum tahu kadang ada yang belum nanti latihan dimana gitu nunggu kabar di grup gitu kadang gitu ya kan ya itu pastinya fokusnya kalau misalnya kita udah tahu latihan misalnya seperti contohnya persija dia ada di sawangan otomatis latihan disana terus kan jadi kita udah latihan udah berpikir jam segini latihan datang ke tempat itu kadang ada yang kita tiba-tiba gak dapat lapangan ada yang seperti itu terus kalaupun emang dapat lapangan itu memaksa gitu yang penting lapangan yang jelek atau apa gitu lebih ke fasilitas ya fasilitas kalau emang fasilitas menunjang terus kalau emang fasilitas menunjang itu kan pasti nanti akademi-akademi dia udah banyak banyak latihan disitu dan emang semuanya support disitu akhirnya kan pasti pemain-pemain juga nanti bakal ada menjual sendirinya ya kalau mau punya fasilitas bagus kondisi keuangan klub harus bagus tapi kalau misalnya yang kayak gini aja masih ada kejadian ya dimulai dari sini dulu mungkin kali ya mungkin saya tarik lagi Mas Gun ke situasi tim Kalteng sepak bola ini kan gak karirnya gak panjang cuman ya rata-rata orang 15 tahunan tapi kalau misalnya kayak gini ada kejadian-kejadian kayak gini itu kan pasti gak baik untuk kehidupan saat ini sama kehidupan setelah sepak bola ada gak sih dari tim-tim dari pemain-main di tim Kalteng yang sampai udah aduh gue udah gak main bola lagi deh kok kalau sepak bola Indonesia kayak gini kalau sampai sekarang sih enggak ya enggak ada kemarin juga kita ngobrol-ngobrol pas kumpul-kumpul semua juga gak ada yang seperti itu cuman ya cuman hanya berpikir nanti harus apa namanya kalau masalah dia mau gak mau main bola lagi enggak cuman dia berpikir ini gimana ya bayar ini gimana yang seperti itu masih banyak ini istri udah nelfon terus yang seperti itu karena kan maksudnya mereka yang harus dihidupin di rumah mereka yang berkeluarga karena kan hak kita itu kan hak anak kita dan istri kita ya itulah tadi karena para pemain sepak bola itu bukan cuman sekedar atlet main sepak bola para pemain sepak bola di luar lapangan mereka adalah seorang ayah mereka adalah seorang suami mereka adalah kepala keluarga tulang punggung keluarga jadi kalau sampai kejadian seperti ini masih sering terjadi di Indonesia kapan Indonesia mau maju dalam sepak bola mas Gun mungkin ya terima kasih sekali lagi udah datang ke sini di tengah segala kekacauan yang lagi terjadi sekarang mungkin ke depannya pastinya kita doain semoga semoga gak ada lagi yang seperti ini dan sepak bola kita semakin maju dan tim nasional juga berprestasi lagi amin dan Mas Gun juga bisa kembali mereka mati lagi bermain kembangan apa ya kemarin sempat injuri juga ya sempat cerah juga semoga Mas Gun bisa kembali lagi kita bisa lihat Mas Gun lagi bermain di top level amin ya balik lagi karena Mas Gun ini bukan pemain sembarangan udah 3 golor juara Indonesia Liga Indonesia lupa-lupa mas ya iya ini seperti ini 2 kali 3 kali juara Liga Indonesia udah sering pakai baju dengan lambang Garuda juga ada cuma sekarang pas rezekinya aja itu pas rezekinya jadi dipanggil apapun itu pokoknya Mas Gun udah pernah mengabdi buat Indonesia tapi sekarang sayangnya didapat treatment seperti ini dari klub yang saat ini Mas Gun pokoknya Mas Gun terima kasih sekali lagi kita doain yang terbaik semoga semuanya cepat selesai dan semoga ini menjadi kasus penunggakan gaji terakhir di Indonesia Mas Gun terima kasih banyak siap terima kasih banyak jangan kemana-mana jangan lupa subscribe like dan tepuk tangan untuk Gunawan Dwi Cah adioh adioh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati